Berkunjung ke Aviary Park yang berada di tengah kota Tangerang Selatan bisa menambah pengetahuan para pengunjung tentang berbagai macam jenis satwa. Di taman ini pengunjung tidak hanya bisa menikmati keindahan taman, tapi juga bisa berinteraksi langsung dengan berbagai macam satwa dari berbagai negara. Mengusung konsep petualangan satwa dari berbagai negara, sebuah taman seluas 4 hektare hadir di tengah kota Tangerang Selatan, Banten. Di taman satwa Aviary Park ini hidup berbagai jenis hewan dari berbagai penjuru dunia. Salah satu yang menjadi primadona adalah burung flamingo. Memiliki ciri fisik berkaki tinggi dan berleher panjang, burung flamingo ini didatangkan langsung dari Amerika. Ada juga merpati Australia atau yang lebih dikenal dengan nama Diamond Dog. Tak hanya mengenal berbagai jenis burung, pengunjung juga bisa masuk ke kandang untuk mendapatkan pengalaman memberi makan satwa. Di Aviary Park juga ada keledai yang didatangkan dari Afrika. Satwa ini sangat jenak dan bahkan bisa berinteraksi dengan pengunjung. Sama halnya dengan keledai, habitat kura-kura juga menjadi lokasi yang ramai dikunjungi. Di area gurun ada juga hewan merkat yang didatangkan langsung dari Afrika Selatan. Di sini, pengunjung termasuk anak-anak bisa berinteraksi dengan sejumlah satwa. Pertama kali ngeliat ya, saya pikir tadi awalnya kayak mini zoo. Memang saya sih lumayan menarik ya, atraksinya tadi di sini ada burung-burung, ada kuda. Kayaknya konsepnya mini zoo kali ya, ini kebun binatang mini gitu. Ada edukasinya nggak Pak, ini buat anak nih Pak dan keluarga nih? Ada, ada, ada banget ya. Kebetulan tadi saya lihat dari pertama kali datang di bagian depan situ, ada, apa tuh namanya, mas-masnya tuh ngasih informasinya tentang beberapa binatang. Petugas Afiari Park mengatakan seluruh satwa jinak dan bersahabat. Selain bisa berinteraksi, pengunjung juga bisa menikmati berbagai pertunjukan edukasi yang telah disiapkan pengelola. Satwa yang di sini tuh ada berbagai macam jenis dari burung dan juga ada mamalia. Dan tentu aja nggak cuma yang ada di Indonesia, tapi kita juga ada satwa-satwa yang memang adanya di luar negeri juga. Seperti nanti kita bisa lihat burung di show-nya seperti ada burung makau, itu pun kan adanya itu di Amerika. Kalau untuk nilai edukasinya, jadi untuk setiap anak-anak yang datang nanti bisa berinteraksi langsung tentang satwa dan pastinya dia akan bisa belajar gimana sih caranya sayang sama satwa, gimana caranya memberi makan dan kemudian mengetahui, oh ternyata kebiasaan kura-kura itu suka menggali pasir misalnya ketika panas supaya badannya tetap sejuk. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali berkunjung, tak perlu khawatir, karena ada papan penunjuk lokasi satwa, yang bisa ditujuk. Di Aviary Park, pengunjung juga bisa menaiki perahu untuk berkeliling danau sambil melihat satwa air. Harga tiket di hari biasa dibanderol Rp135.000 untuk dewasa dan Rp130.000 untuk anak-anak. Sementara di akhir pekan, Anda juga bisa membeli tiket seharga Rp140.000 untuk dewasa dan Rp135.000 untuk anak-anak. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang Selatan, Banten.